La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cinta adalah ketertarikan emosional terhadap seseorang yang diwarisi dengan pengorbanan dan kasih sayang Seseorang akan melakukan sesuatu demi membuat orang yang dicintainya itu bahagia Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memperingati hambanya agar lebih mencintainya dan rasulnya Seperti yang akan kita bahas tentang kisah seseorang yang sangat mencintai Allah dan rasulnya Ia korbankan jiwa demi agama serta perjuangannya mewakili seluruh manusia terbaik saat itu Bagaimana kisah heroiknya dapat menjadi motivasi dan pelajaran bagi kita semua Karena jasanya untuk agama ini Beliaulah salah satu sahabat mulia yang kini namanya sedikit demi sedikit mulai terlupakan Sahabat mulia ini bernama Khubaib Ibn Adi radiyallahu anhu Beliau radiyallahu anhu bernama Khubaib bin Adi bin Malik al-Ausi al-Ansari Sahabat yang dipuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Yaitu Angsar sebelum kedatangan mereka yakni Muhajirin Mereka Angsar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka yaitu Muhajirin Dan mereka Angsar tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya mereka itulah orang-orang yang beruntung Al-Quran surat Al-Asar ayat 9 Beliau juga salah satu diantara sahabat yang ikut andil dalam peperangan Badar dan Uhud Yang Rasulullah s.a.w.t. telah menjamin surga kepada mereka Seperti yang tersirat pada kisah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah Saat ia mencoba membocorkan rencana penyerangan Gemaka Sehingga sahabat Umar menganggap perbuatan tersebut sebagai pengkhianatan Oleh karenanya ia pantas dibunuh Mendengar kekecewaan Umar bin Al-Khattab Maka Rasulullah s.a.w.t. mengingatkan Bukankah Hatib itu termasuk yang ikut perang Badar? Dan Allah telah menyaksikan Ahli Badar seraya berfirman Berbuatlah apa yang kalian kehendaki Sungguh surga telah pasti bagi kalian Atau dalam riwayat lain Aku telah mengampuni kalian Hadis Riwayat Al-Bukhari Kitab Al-Maghazi Bab Fadlu Man Syahidah Badran Beliau r.a. sangat tekun dalam beribadah Dan sangat mencintai Rasulullah s.a.w.t. Lebih kecintaannya kepada dirinya sendiri Kisah heroiknya berawal ketika Rasulullah s.a.w.t. Mengutus 10 orang sahabat yang kesemuanya Adalah para penghafal Al-Quran untuk berdakwah Karena setelah perang Uhud Dua suku Arab mendatangi Rasulullah s.a.w.t. Untuk menyatakan keinginan mereka masuk Islam Serta mereka juga meminta untuk dikirimkannya Sahabat Rasulullah kepada mereka Agar mereka dapat mempelajari Islam secara sempurna Singkat cerita Ekspedisi ini dipimpin oleh sahabat yang bernama Hashim bin Sabi Di tengah perjalanan tepatnya di daerah Hadah Yang terletak di antara Asafan dan Maga Para suku itu mengkhianati perjanjian mereka Dan membunuh utusan Rasulullah s.a.w.t. Dan menawan sebagiannya Di antaranya adalah Khubay bin Adi r.a Setelah itu Khubay pun dijual kepada suku Harith Perlu diketahui Pembelian yang dilakukan anak-anak dari Harith bin Nawfal Tidak lain karena dendam mereka atas terbunuhnya Ayah mereka di Perang Badar Oleh karena itu Keinginan mereka untuk melenyapkan sahabat Nabi ini pun tak terelakkan lagi Mereka pun memutuskan untuk mengeksekusi Khubay Dengan cara yang belum pernah dilakukan dalam sejarah bangsa Arab Di dalam tahanan Khubay terus beribadah kepada Allah s.w.t Dengan situasinya yang terbelenggu oleh rantai Suatu hari Khubay meminjam sebuah pisau dari salah seorang putri Al-Haris Untuk keperluannya Namun tiba-tiba Ada bocah kecil yaitu anak dari perempuan tadi Mendekat ke arah Khubay karena kelelayan ibunya Sang ibu melihat Khubay memangku putranya Sementara pisau berada di tangannya Serta merta wanita itu merasa sangat ketakutan Melihat hal itu Khubay mengetahui Kalau ibu dari anak tersebut takut Beliau pun menenangkan ibu anak tersebut dengan mengatakan Apakah engkau khawatir jika aku sampai membunuhnya Sungguh aku tidak akan melakukannya Perempuan itu pun berkata Demi Allah Aku belum pernah melihat ada seorang tawanan yang lebih baik daripada Khubay Demi Allah Aku juga pernah menyaksikan dia makan setangkai buah anggur yang berada di tangannya Padahal ia dalam keadaan terbelenggu Dan ketika itu Di Mekah belum datang musim anggur Dan ketika saat kematiannya tiba Orang-orang Qures membawanya keluar dari tahanan Dan hendak mengeksekusinya di tiang salib yang sudah dipersiapkan Sebelum dieksekusi Khubay bin Adi r.a Meminta untuk salat dua rakaan Orang-orang Qures mengira Khubay Hendak memperlambat kematiannya Sehingga setelah menyelesaikan salat itu Khubay bin Adi r.a berkata kepada mereka Yang perkataan itu membuat mereka pucat Sungguh Seandainya kalian tidak menganggapku takut menghadapi kematian Tentu aku akan menambah jumlah rakaan salatku Dan Khubay adalah orang yang pertama yang mencontohkan Salat dua rakaan bagi setiap muslim yang akan dibunuh sebagai wujud kesabaran Mendengar ucapan itu Mereka marah dan langsung menyalib Khubay Setelah itu mereka mencoba untuk menuntuhkan iman sahabat yang mulia ini Mereka berkata Ya Khubay, maukah engkau jika posisimu digantikan oleh Muhammad? Mendengar ucapan itu Khubay bin Adi r.a bergerak hampir-hampir tiang salib itu rubuh dan berkata kepada mereka Yang jika kata-kata itu didengar Dapat membakar hati setiap orang yang mendengarnya Demi Allah, tidak sudi aku duduk bersama keluarga ku Sementara kaki Rasulullah s.a.w tertusuk satu duri Inilah bentuk kecintaan beliau r.a kepada Rasulullah s.a.w Di depan kematiannya, dengan penuh keyakinan dan kesabaran Di depan semua orang yang menyaksikan dirinya Beliau pun mengucapkan sebuah syair yang sangat indah dan membekas di hati Para musuh itu telah berkumpul di sisiku dan bersatu padu Mengumpulkan kabilah-kabilah dan pengikut mereka Dan semua menunjukkan kejelekannya kepadaku Karena sesendirianku tanpa satu orang pun yang menolong Telah mereka kumpulkan anak dan istri mereka Sementara aku dipasung di sebatang kayu Kepada Allah lah ku sampaikan keluhan dan keterasinganku Dan semua yang diperbuat musuh di saat kematianku Wahai sang pemilih Arash, tabahkanlah diriku atas semua yang menimpaku Mereka telah mengiris dagingku dan telah pupus harapanku Dan semua ini semata-mata hanya di jalannya Jika ia berkehendak akan memberkahi potongan-potongan tubuh ini Para musuh telah mengajakku untuk mati bersama kekafiran Maka meneteslah air mataku Bukan karena ketakutan Tidak aku takut akan kematian Melainkan api jahannam yang ku khawatirkan Tidak ku peduli jika aku harus mati Di sisi manapun Tubuhku terbaring dalam jalan Allah Dan tiada sudi ku tunjukkan kerendahan pada musuhku Sungguh, tiada pernah takut Karena hanya kepada Allah lah aku kembali Setelah itu Khubaib menengadahkan wajahnya ke langit Seraya berkata Ya Allah, sampaikanlah salamku kepada Rasulmu Setelah itu berhentilah nafas sahabat mulia ini Wafat dalam keadaan paling indah Yaitu syahid di jalan Allah Dalam sejarahnya Rasulullah SAW mengutus para sahabat Untuk menyelamatkan jasad Khubaib Lalu bergeraklah mereka ke sana Sesampai di sana Para sahabat menurunkan jasad Khubaib Dalam perjalanan pulang Mereka dihadang oleh orang-orang Quraish Maka terjadilah pengajaran yang membuat jasad Khubaib Radiyallahu'an jatuh ke tanah Melihat kejadian itu, orang-orang Quraish pun mencoba mengambil jasad Khubaib untuk menyelipkan kembali Namun mereka gagal Karena sebuah kejadian menakjubkan diperlihatkan oleh Allah SWT Dimana jasad Khubaib bin Adi ditelan oleh tanah Maha besar Allah Sebaik-baik penolong bagi hambanya yang beriman Itulah kisah cinta dan pengorbanan seorang sahabat mulia Yaitu Khubaib bin Adi radiyallahu'anhu Dengan kisah ini Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Dan bertambahnya rasa cinta kita kepada junjungan Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam bisawa Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh